Baik sahabat semua, selamat datang di sesi kedua ngobrol cool zoom kita di batch pertama belajar komposing online. Silahkan Kak Diana, apa yang mau ditanyakan? Tadi berarti untuk ngompos pertama itu yang dimasukin itu, berarti nggak ada tanah kan? Bukan hanya sese organik, pengembur, sama mal aja ya? Ya, betul Kak. Ya, tiga itu aja? Betul. Jadi alasan pertamanya, pertama sekali tadi tanah itu dia pemelihara kelembapan. Jadi sedangkan di dalam proses komposing kita butuh situasi atau suasana yang lebih kering, lebih baik sebetulnya. Karena apa namanya, organik itu pasti otomatis dia akan tetap basah kok gitu ya. Bahkan proses komposing itu karena dia panas, kan akan mengeluarkan hawa hangat tuh, Kak. Nah, hawa hangat ini itu membasahkan gitu. Jadi akan ada uap yang membasahkan. Jadi otomatis pasti basah. Jadi kalau pakai tanah, maka dia akan menjadi tidak mudah kering. Ketika tidak mudah kering, berarti menjadi tidak mudah terolah dengan baik si sampahnya itu. Berdasarkan pengalaman dan pemahaman saya ya, Kak. Jadi kita ketika melakukan proses komposing, tujuannya adalah menghadirkan pupuk. Jadi bukan membuat media tanam. Kalau media tanam itu sudah tanah plus pupuk biasanya. Tapi kalau dalam proses komposing kita ingin membuat pupuk saja, bukan media tanamnya. Makanya kalau mungkin di grup atau di mana, mungkin saya pernah sharing tentang kompos yang kemudian ketika, atau di grup ya, sepertinya ada yang sudah bikin kompos pot, habis itu langsung ditanam di situ. Langsung ditanam di situ, terus kemudian tanamannya tidak berhasil tumbuh. Karena memang masih ada proses pengomposan di sana. Dan dalam proses pengomposan biasanya panas. Selamat bergabung, Kak Ishal. Jadi kalau di dalam proses komposing, di kompos pot itu, itu selalu panas biasanya. Dalam waktu beberapa hari itu dia akan panas. Nah, makanya itu kemudian menyebabkan biasanya kalau tanaman dia langsung ditanam di tanah yang ada komposnya, itu biasanya tidak langsung survive. Karena memang tanahnya belum jadi media tanam. Makanya kemudian biasanya kalau dalam proses pemanenan pupuk padat, kita perlu angin-anginkan dulu. Biasanya kalau dari komposter seperti itu, Kak. Jadi biasanya dia akan agak sedikit basah, kita perlu angin-anginkan dulu. Karena apa? Dia masih mengeluarkan gas, dia masih mengeluarkan hawa panas, tunggu sampai agak kering, biasanya 2-3 hari kalau cuaca bagus, udah setelah itu mau dipakai, dicampurkan dengan perbandingan satu banding satu dengan tanah, sudah oke. Begitu, Kak Diana, kurang lebih. Ini kalau yang Kak Andit lakuin di rumah pakai drum itu berarti anaerobik ya, bukan? Itu aerob, Kak. Itu aerobik. Karena memang pertama kalau anaerobik itu setahu saya kan dia betul-betul udara nggak masuk. Kalau eco-enzyme itu anaerobik. Karena kan betul-betul ditutup rapat tuh. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar metode Velita namanya. Velita itu mungkin Kak Ishal pernah dengar ya, Kak. Yang Velita itu Kak, yang kontainer plastik, masuk-masuk-masuknya terus tutup rapat gitu. Terus nanti gitu aja terus. Iya, iya, iya. Yang model Velita itu ada kerannya buat kemudian mengambil itunya. Itu modelnya anaerob, karena ditutupnya rapat. Nah, tapi biasanya wadahnya nggak bisa gede-gede tuh anaerob itu gitu. Karena memang tujuannya kan nggak ada udara. Nah, kalau yang model, tolong saya itu model aerob, Kak Diana. Dia model aerob, sehingga kemudian ada pipa tengahnya, ada pegangannya, untuk kemudian supaya pipa tengahnya tetap berdiri, supaya kemudian sisa ban organiknya bisa terolah dengan baik. Begitu, Kak Diana. Itu ada ini ya, Pak. Cara pembuatannya, Pak. Kan harus ada lubang di mana atau gimana gitu. Ada ya? Lubang di pipanya? Iya, lubang di pipanya, terus lubang di drumnya ada nggak itu ya? Ada, ada. Oh, di drumnya malah nggak ada. Nah, siapa yang kemarin bikin kompos, terus di embernya ada lubang-lubangnya ya? Kayak ada salah satu. Oh, Mbak Badi ada bener ya? Iya. Iya, saya di komposter saya di mana tuh namanya? Di ember, ember cat. Iya, betul. Itu saya bolong-bolongin gitu. Nah, itu bolong-bolongin. Bolongin kecil-kecil gitu. Iya, secara metode sih itu menarik ya, Kak. Sebenarnya walaupun nanti secara penampilan jadi seru tuh, karena begitu nanti sampahnya terisi, nanti akan keluar tuh cairan-cairan dari pinggir-pinggirannya. Nanti tuh belatung-belatung bakar keluar tuh dari situ. Ya, nggak apa-apa juga. Seru aja gitu. Apalagi kalau Kak Diana punya ayam gitu, atau punya hewan piaraan lain, ya belatungnya kumpulin aja langsung kasih hewannya bisa. Tapi artinya, itu sebetulnya akan mempermudah proses pengomposan di luar. Tapi di satu sisi, tantangannya adalah kakak jadi tidak bisa mengendalikan udara keluarnya. Karena dalam proses pengomposan kan akan keluar udara aroma asik tuh, Kak. Saya nggak bisa bilang, Pak, proses pengompos nggak bau. Pasti bau lah. Nah, bedanya adalah kita bisa membuat intensitasnya sangat minim, kualitas baunya sangat sederhana, dan durasinya sangat pendek. Yang tadinya mungkin kita bisa baunya sampai seminggu nggak hilang-hilang, ini bisa jadi mungkin aromanya cuma sehari atau dua hari saja gitu. Dengan metode-metode yang sudah saya sharingkan itu. Tapi saya lagi dicoba aja ya, Kak ya. Saya justru pengen belajar. Kira-kira lebih efektif mana nih. Jangan-jangan bagusan punya Kak Diana. Walaupun secara pengalaman saya, ini asik nih, kayaknya seru nih. Pupuk cairnya bakal keluar dari samping, belatungnya bakal keluar dari samping, baunya bakal keluar dari samping. Tapi nggak apa-apa lah. Mainkan dulu aja, Kak. Yang penting udah action, udah nyoba. Supaya tahu bahwa memang metode itu adalah apa sih tantangannya dan apa keunggulannya. Karena jangan-jangan itu justru bagus. Jadi dilakukan saja, Kak. Tapi kalau saran dari saya, beri pipa tengah supaya kemudian yang luarnya pasti terolah dengan baik itu, Kak. Kalau ada lubangnya seperti itu. Tapi yang dalamnya belum tentu. Artinya apa? Kalau teman-teman punya metode yang seperti itu, ada effort yang perlu ditambahkan. Yaitu apa? Ngaduk. Jadi artinya Kak Diana perlu lebih sering ngaduk kalau nggak ada pipa tengahnya. Jadi bagi-bagi udara gitu, Kak. Jadi begitu. Nanti yang di tengah harus dikeluarin lagi. Ya lebih effort lagi. Kenapa lebih effort ketika Kakak ngaduk? Biasanya. Gitu. Uh, asik. Aroma. Mending kalau aroma jeruk doang ya. Kadang-kadang aroma jeruk campur ada sisa ayamnya lah. Segala macam. Eh, jangan salah ya. Sisa buah-buahan itu baunya juga bisa nggak enak. Kadang-kadang kulit buah aja kayaknya enak aja. Tapi ternyata nggak juga. Ada sisa kulit buah yang buahnya juga. Kok jadi nggak enak gini? Karena bisa jadi ketika dalam proses pengomposan dia kecampur sama protein hewani kita ketika kita makan. Atau mungkin tangan kita. Atau mungkin ada cipratan apa. Segala macam. Sekali lagi aroma adalah bagian dari tantangannya. Supaya mengompos menjadi lebih menyenangkan. Dan ya kalau buat kita mungkin kuat-kuatin aja ya. Kita seneng. Tapi pasangan kita gimana? Anak-anak kita gimana? Tetangga kita gimana? Kan belum tentu sepakat dengan apa yang kita lakukan. Nah itu yang kemudian. Gimana caranya proses komposting ini menjadi jauh lebih menyenangkan? Kan harapannya nggak cuma Kak Diana yang melakukan. Nggak cuma kan Ovi Kaisal aja. Harapannya kan tetangganya nular gitu kan. Mas Isal lagi ngapain sih mas? Apa pagi-pagi kok ini kulit telurnya bergelimpangan di sini ada apa ini? Kan Isal tinggal cerita. Lagi ngompos. Siapa tahu nular. Gitu Kak Diana. Ada lagi silahkan. Sama ini Kak. Kalau Eko Enzim. Kalau Eko Enzim itu pas jadi masih ada sisa-sisa organiknya nggak? Pas jadi masih ada sisa organiknya? Katanya kan ada yang disaring kan? Ada, betul. Masuk disaring apa. Terus itu sisanya masuk kompost gitu. Iya. Kalau saya langsung ke tanah sih. Karena dia sudah lembut Kak. Misalnya kemarin saya ngeluarin apa ya? Kulit pisang misalnya. Udah, udah. Kayak bubur gitu. Udah, saya tinggal masukin ke tanah. Aduk-aduk-aduk-aduk-aduk. Udah jadi bagian dari media tanam saja. Atau langsung masuk komposter juga bisa. Dia bisa jadi starter juga kan Ovi. Jadi sisanya Eko Enzim itu setelah dia, sisanya kita pakai. Ada dua metode setelah itu biasanya. Si sisanya ini jadi Eko Enzim lagi. Kita tinggal tambahkan sisa bahan organik yang baru ke situ. Atau kemudian dia jadi starter di kompos kita. Jadi masukin aja ke kompos. Kalau punya komposter ya. Punya komposter atau punya kompospot. Masukin lagi ke situ. Karena dia sudah punya aroma gulanya kan di dalamnya. Sedangkan gula itulah yang membuat proses pembakterian atau bakteri itu berkembang biak lebih cepat ketika ada energi dari gula itu. Nah itu akan membuat kemudian prosesnya jadi jauh lebih cepat lagi. Biasanya sih seperti itu. Jadi bisa kita manfaatkan lagi. Sip. Mantap. Gimana Kak Diana? Ada lagi? Itu kalau yang bikin kompos pertama kali itu yang dimasukin yang tadi tiga ya. Tiga itu. Sebanyak apa ya? Sebanyak apa? Ya. Sebanyak apa kira-kira? Kak Isar? Kak Novi bisa jawab? Sebanyak apa kira-kira? Sebanyak apa kira-kira? Yang apanya nih kan 1, 3, 10 itu ya kan ditutupannya? Enggak. Kalau yang masuk ke komposter. Kalau yang masuk ke komposter itu sampahnya sebanyak apa sih biasanya yang dimasukin. Biasanya kira-kira gimana? Ada itungan tertentu enggak ketika ngompos? Atau cemplung aja gitu? Belum sih. Belum. Maksudnya karena baru mulai jadi ya yang ada setiap hari kan kita akhirnya menyesuaikan bikin sampah organiknya pakai baskom. Lalu pindahnya ke baskom di luar yang buat ngompos. Yang buat ngumpulin itu yang campur pakai daun kering. Jadi ukurannya sih saat ini belum. Aku belum nemuin sih kan. Itu sih yang bisa di-sharing. Kalau Kak Novi gimana? Biasanya ngompos ada ukurannya enggak? Atau cemplung aja langsung? Enggak ada sih sementara. Ya berdasarkan dari sampah dapur itu, tak potong-potong, terus tak kasih molnya itu. Tapi molnya kan baru bikin mulai tanggal 10 itu. Enggak apa-apa ya masih dipakai ya? Lebih baik ada molnya daripada tidak ada molnya sama sekali. Terus tak kasih mol, tak aduk-aduk gitu. Terus ya tak cemplungin ke komposter gitu. Nah ini sementara kan aku belum ada itu drum atau apa. Jadi sementara masih pakai karung plastik itu sih. Terus yang kapan itu memang kelihatan dia sebelumnya kan aku sudah ada masukin di situ juga. Tapi belum tak kasih mol sebelum ikut kelas ini. Jadi kayaknya yang kapan itu tak lihat, tak aduk-aduk itu kayak dia terlalu basah kan. Jadi memang aromanya agak aduk-aduk gitu ya. Sudah berapa lama Pak? Durasi yang aromanya itu kira-kira berapa lama sampahnya bisa dikira-kira? Berapa ya? Kayaknya sih udah agak jalan berapa ya? Dua minggu atau apa sih? Aku asal cemplung-cemplung kan. Tapi memang sampah campur ya, dapur, sayur, terus sampah kalau kita motong-motongin daun-daun di halaman gitu. Tak cemplungin di situ gitu. Jadi memang ya redo acak-adul gitu ya. Jadi setelah ikuti ini, tak masukin, tak lihat kok agak basah. Jadi rusak masukin yang untuk penggembur itu, daun-daun kering, sama tak tambahin sekam gitu. Sekam apa, kering itu. Tapi ya nggak pakai ukuran sih, pokoknya ya. Cemplung-cemplung gitu sih. Orang-orang begitu sih Kak Diana, saya juga begitu nggak pakai ukuran. Cemplung-cemplung aja Kak. Jadi saya kebetulan mungkin termasuk aliran yang kerjain aja dulu gitu. Karena ada juga kan teman-teman yang mungkin senang dengan ukuran gitu ya. Dengan maksudnya, ini berapa gram ya harusnya? Atau harus sampai berapa lama? Kalau saya prinsipnya adalah, sampah organik itu semakin cepat diolah semakin baik. Kalau kemudian disimpan, biasanya semakin seru tuh sampahnya. Kayak di grup, mungkin beliau nggak hadir ya. Kak Teresia kan, Kak Teresia lagi ibadah jadi nggak bisa ikutan. Katanya kan kasih lihat kan, ini sisa bar organik saya gitu. Terus begitu saya lihat, oke itu udah berapa lama itu Kak? Katanya lima hari. Uuh, oke lima hari. Bayangin sampah ditumpuk lima hari. Hmm, gimana nih ngolahnya? Saya aja yang katakanlah udah 6 tahun ngompos, ada ketemu sampah lima hari. Gemes juga dalam artian, wah gimana? Biasanya saya kalau udah sampahnya lebih dari lima hari, saya biasanya nggak ngolah. Karena apa? Itu terlalu berat. Berat buat saya. Berat buat komposernya. Karena apa? Biasanya basah banget nih Kak, yang paling bawah. Pasti biasanya basah banget, lembab banget. Apa ya? Slimy banget gitu. Jadi apa ya? Ya gitu lah pokoknya menjijikan sekali gitu biasanya gitu ya. Nah, biasanya saya kalau udah begitu, saya pakai motodoy nomor 1, lubang organik. Kebetulan di rumah memang, walaupun rumahnya, kalau masih ada tanah sebelah mah enak, Kak Ishal. Saya tinggal bawa ke sebelah, saya gali lubang, cemprungin aja gitu. Tapi sekarang kan tanahnya tinggal yang di belakang itu, Kak. Kebetulan nggak Ishal pernah ke rumah saya. Ya udah, tanahnya tinggal di belakang itu, yang ada pohon bliming bulunya itu. Ya udah, saya tinggal gali di situ aja. Cemplungin aja semua sampah itu. Ke sana kubur. Yang penting ketutup aja. Tapi sebelum kubur, saya kasih mal dulu sedikit. Saya keceritin mal, udah saya kubur aja tutup di situ. Karena sampah yang diolah terlalu lama, itu menantang Kak Diana. Kecuali memang Kak Diana seneng ya. Nggak apa-apa juga sih. Karena itu pilihan kok, Kak. Kalau saya menyarankan, semakin fresh, itu semakin bagus. Plus hasilnya juga semakin bagus. Karena apa? Sampah yang baru itu cenderung lebih kering. Biasanya gitu ya, Kak-Kak ya. Cenderung lebih kering. Lebih mudah untuk dicacah. Lebih mudah untuk diolah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat video komposter saya, komposter saya yang tutorial composting, itu saya lakukan semuanya itu di sebuah baskom terpisah. Jadi saya punya baskom sendiri, yang itu kemudian cocoknya masuk itu, kasih molnya di baskomnya ini, aduk-aduk-aduk-aduk, baru kemudian masukkan ke komposnya kita. Kompos pot kah, mau masukin ke komposter kah, atau mungkin ke tanah sekalipun. Itu saya selalu olah dulu di dalam sebuah baskom, atau sebuah wadah yang terpisah sebelum masuk ke kompos. Jadi saya nggak pernah ngaduk-ngaduk di kompos. Ngaduk-ngaduk kompos itu lebih cuma buat ngeratain permukaan aja. Kadang-kadang kan karena komposter saya itu pintu depan, jadi satu-satu pintu, nah kan keluarnya dari sini semua ini sampahnya. Nah kadang-kadang saya sampah yang di belakang kompos ini, saya kedepanin, Kak Novi, Kak Diana, Kak Isha. Saya kedepanin supaya kemudian, nanti sampah yang udah terolah, nanti dipanen duluan. Nanti saya kalau nyemplungin sampah baru, taruhnya di bagian belakang komposter. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Jadi prinsipnya adalah first in, first out. Makin cepat, makin baik. Dan buat saya sih, perhitungan itu menjadi penting kalau kemudian itu membuat kita maju lebih cepat. Tapi kalau kemudian menghitung-hitung membuat kita jadi lama mengambil keputusan, menurut saya nggak usah ngitung. Langsung cemplungin aja. Karena sampah organik itu, kita nggak akan pernah berhenti menghasilkan sampah ya, kakak-kakak semua ya, sepakat ya. Kecuali kemudian kita bisa, kita nggak makan 2-3 hari deh, gitu. Nggak belanja 2-3 hari, ya nggak apa-apa juga. Tapi kan kalau kita mungkin bisa, keluarga kita kan tetap makan. Kita mungkin tetap melakukan sebuah aktivitas yang menghasilkan sampah organik. Jadi menurut saya sampah organik ini perlu segera dicarikan solusinya. Supaya apa? Supaya sampah organik yang akan terus datang, terus datang, terus datang ini, kita akan selalu mendapatkan solusi untuk itu. Jadi semakin cepat, semakin baik, kalau menurut saya, kak Diana. Nah, begitu. Silakan, mungkin ada yang mau di-sharingkan lagi, ditanyakan lagi. Semoga makin semangat mengolah. Silakan, kak. Ya. Mas, itu komposnya itu sudah bisa dipanen, itu setelah kira-kira berapa lama? Nah, pertanyaan menarik. Itu pertanyaan yang juga sering sekali disampaikan ke saya. Ya, berdasarkan pengalaman saya, kak ya, baik yang kompos pot maupun yang komposter, saya pernah menghitung-hitung rata-rata, itu sebetulnya dalam waktu 4-5 hari, kalau prosesnya benar, artinya penggemburnya cukup, malnya tidak kebanyakan, dan sebagainya, itu 4-5 hari sebenarnya sudah layak panen. Sebetulnya. Cuma karena komposter itu, bayangkan ya, yang tadinya 2 minggu kita bisa pepet jadi 4-5 hari itu keren banget menurut saya. Nah, hanya saja karena modelnya komposter yang masuk terus, ada pintunya, sehingga ya saya panennya itu sepenuhnya. Jadi, begitu komposter saya penuh, saya baru ambil nih, nanti kan turun lagi. Jadi, saya biarkan saja dia terkompos selama mungkin kalau saya, karena makin lama itu betul-betul makin kayak tanah, kak. Jadi, saya kadang-kadang takjub sendiri gitu ya, ngelihat sisa bahan organik yang keluar dari komposter itu, kak Diana. Jadi, Bisa sampai hancur gitu ya, kak? Betul-betul tanah gitu. Jadi, ini kayaknya dulu harusnya bonggol pisang ini. Karena masih ada sedikit teksturnya ya, tapi ketika pegang itu, ini dulu sampah ya, tapi kemudian, karena begitu hasil panen yang benar dan baik, menurut pengalaman saya, itu betul-betul nggak ada aromanya, kak. Si sampah yang kita temukan, nanti kakak bisa lihat beberapa di channel YouTube saya, itu ketika saya panen, itu ketika saya pegang seperti ini, itu nggak ada aromanya. Lembab iya, tetapi tidak bau gitu. Bener-bener nggak bau. Mau saya giniin pun juga, juga tidak ada aromanya. Karena memang tidak berbau. Ketika proses pengomposannya benar. Tapi ketika kemudian, jadi saya akhirnya mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan pengalaman saya, karena saya juga pernah ngalamin masa-masa kegelapan. Kegelapan itu dalam artinya begini, karena mungkin metode saya belum bagus gitu ya, itu komposter itu bikin masalah di rumah gitu. Jadi, buka pintu belakang pagi, ini aroma apa nih gitu. Waduh, kampos gue nih gitu. Nah, di situ kemudian, ya keluarga saya bersyukur berusaha memahami apa yang lagi dilakukan oleh saya. Kebetulan saya waktu itu masih tinggal dua keluarga, keluarga kakak saya sama keluarga saya. Jadi, bayangkan saya di rumah itu, bisa sampai 12 orang yang perlu makan setiap harinya. Artinya kan sampah organiknya banyak banget ya. Iya, kalau beli, ya kalau beli takor juga kita. Akhirnya kita masak, kita masak. Kita masak, maka sisaban organiknya banyak. Nah, bayangkan kalau sisaban organik ini tidak saya olah. Berarti saya kan kontribusi sampahnya banyak banget itu ke TPA gitu. Nah, dalam prosesnya itu saya pernah mengalami seperti itu, kak, bau banget apa komposter saya. Sampai kemudian saya memahami, oh iya ya ternyata memang kering itu penting banget. Menjaga kelembapan penting sekali. Pemberian mal itu kelihatannya sederhana, tapi sedikit apapun. Ternyata dia membantu proses pengomposan lebih cepat. Jadi, kalau ditanya berapa lama bisa dipanen, sebetulnya, kak, kompospot saya pernah punya pengalaman, tiga hari itu sudah bagus, tapi belum matang. Jadi, biasanya kan kalau kompospot tiga hari saya intip tuh. Saya lihat, oh ternyata masih agak basah. Saya kasih pengembur lagi, saya aduk-aduk lagi, saya kasih tanah lagi. Sampai kemudian begitu hari kompospot itu sekitar seminggu, mungkin karena dia basenya basah ya, kak ya. Basenya basah, sehingga kemudian prosesnya tidak secepat kalau di komposter yang tanpa tanah. Nah, jadi akhirnya udah saya aduk-aduk lagi, aduk-aduk lagi. Terus kemudian sampai karena begitu sudah bagus, yaudah si kompospot ini menjadi, saya kategorikan sebagai pupuk, kak Diana. Jadi, bukan sebagai media tanam. Artinya ketika nanti saya aplikasikan, ini satu banding satu dengan media tanamnya. Ya, misalnya saya punya tanah, yaudah ini satu banding satu. Jadi, bukan dia langsung saya pakai tanam di situ, karena berasal pengalaman memang tidak terlalu berhasil. Jadi, memang dia diniatkan menjadi pupuk. Sehingga kemudian nanti baru dia tercampur sama media tanam lainnya. Jadi, prosesnya cepat kok, Kak Novi, kalau kita lakukan dengan benar ya, dalam waktu tidak sampai seminggu sudah bisa dipanen. Keren kan? Tadi berapa? Dua minggu. Kalau lebih seperti itu, Kak. Siapa tahu, siapa tahu jadi kelihatan bedanya antara yang sebelum diapa-apain, cemplung aja, nggak kasih penggembur apa, sama kemudian yang sudah ya ada sedikit informasinya lah di situ. Siapa tahu kemudian jadi lebih bagus. Silahkan kita masuk menyewak. Sepertinya sih, kemarin kan karena memang nggak ada malnya, terus juga kena air dan sebagainya, jadinya itu basah banget sih memang. Apalagi di luar kena hujan ya, Kak? Iya, cuman atasnya cuma tak tutup gitu aja sih. Jadi memang kayaknya memang kena air, kemudian juga mungkin pembusukan itu kan juga jadinya dia berair juga ya. Lembek gitu ya. Betul. Si karungnya kakak dilubangi nggak di bawahnya? Atau lubang-lubangnya? Nggak, enggak. Ditaruhnya di atas tanah, Kak? Atau di atas apa-apa? Iya, di atas tanah. Saran saya sih sedikit dikasih lubang, Kak, supaya kemudian indinya itu nggak ngembeng di bawah. Terus kalau boleh saya kasih saran, dia tidak langsung alas bawahnya nggak langsung ketemu sama tanah. Mungkin nggak, Kak, bisa kasih batu-bata atau apa gitu, sehingga kemudian dia nangkering di atas batu, sehingga dia punya ruang buat netes dan ruang buat kering. Jadi kemudian semoga proses pengomposannya jauh lebih baik, ketimbang kemudian dia nempel langsung di atas tanah. Berarti kalau sementara ini saya kan masih pakai karung sak plastik itu, perlu nggak di tengahnya itu saya kasih botol plastik, terus saya kasih bolong-bolong gitu? Boleh dicoba sih. Nggak perlu ya? Tapi kalau menurut saya sih nggak perlu. Saya lebih prefer kakak melakukan prosesnya tidak terlalu penuh. Jadi maksudnya gini, misalnya katakan karung beras ukuran, mungkin kakak pakai karung beras ukuran 50 liter gitu ya, yang beras besar itu, mungkin separuh aja kak isinya. Isinya separuh aja. Jadi jangan dipenuhin. Jadi mendingan kakak punya lima seperti itu, daripada kakak hanya punya dua seperti itu. Mendingan kakak punya banyak untuk kemudian biarkan dia berproses nih dalam satu ini. Jadi kakak punya, ketika dia sudah lewat tiga hari, kakak bisa tengok, ditengok mungkin aromanya seperti apa. Kalau beraroma kasih pengemur. Kalau nggak beraroma, kakak aduk. Supaya apa? Supaya kemudian yang bagian-bagian bawahnya keluar aja gitu. Bukannya nggak boleh dikasih botol. Karena menurut saya, karena tekstur karung ya kak, karung kan goyang-goyang kan. Saya mendingan diaduk aja kak. Diaduk. Di situ separuh aja, kemudian diaduk supaya kemudian dia terolah dengan baik. Nanti pengomposan selanjutnya, hari berikutnya kakak sudah buka karung baru lagi aja, kalau memungkinkan seperti itu. Itu menurut saya jauh lebih kelihatan hasilnya. Ketimbang kita menunggu si karung satu ini diisi terus, diisi terus, diisi terus. Nanti malah kemudian nggak jadi-jadi. Saya lebih menyarankan sepertinya diputar seperti itu aja, kakak. Siapa tahu jauh lebih. Iya, benar-benar. Iya, benar-benar. Baru kebuka sih. Kemarin sih kepikirannya cuma satu dipenuhin, terus mikir juga, kapan panennya? Kapan panen lah. Dapat basah lagi. Kemarin model kompos bag, kan ada yang tadi pakai kompos bag, dia punya pintu samping nggak? Iya, pernah-pernah. Tapi kalau nggak ada pintu sampingnya, saran saya nggak usah penuh-penuh. mendingan dia dibikin dengan niat dalam waktu seminggu panen. Dalam waktu seminggu panen, dan waktu seminggu panen. Jadi dalam waktu berjalan, kakak punya banyak tabungan pupuk dari sisaban organiknya. Wih, keren banget tuh kalau bisa jadi. Ditunggu foto-fotonya lah. Keren ini, kan. Oke. Benar-benar. Silahkan, Kak Ishal. Kak Diana, ada lagi yang mau ditanyakan dalam proses pengomposannya? Kak, kalau ada negat itu. Oh, iya. Tinggal jalan. Silahkan, Kak Ishal. Gimana, Kak Ishal? Tinggal jalan. Sayang, nggak ada. Sementara belum lagi tinggal jalan dulu. Sip. Berarti tinggal praktek dan ditunggu foto-fotonya, Kak. Kita panas-panasin teman-teman yang nggak hadir sore hari ini untuk eksen-eksen terus. Mantap. Gimana, Kak Diana? Silahkan. Kalau ada belatung, kalau yang di, apa namanya, di buku ini kan bilangnya ditambahin daun kering ya? Unsur coklat itu. Itu kayak gitu, Kak. Memang kayak gitu. Iya. Jadi, belatung itu dia dibutuhkan. Tetapi kan kita nggak butuh banyak-banyak ya. Secukupnya aja. Jadi, gimana cara mengontrolnya dengan memberikan ya, sampah coklat istilahnya ya. Sampah-sampah coklat, sampah-sampah yang bisa mengeringkan. Karena dia banyak ketika kelembapan banyak. Termasuk aroma bau. Termasuk, ya dua itu sih sebetulnya, belatung sama bau itu kunci mengatasinya adalah dengan memberikan pengembur yang banyak. Atau kemudian ketika sampahnya kita lihat terlalu selaini gitu ya. Ketika diaduk, kok ini basah banget, lengket. Karena pupuk yang baik atau pengomposan yang baik yang saya pahami, itu dia perlu gembur. Gembur itu, bahasa Jawanya itu apa ya, Kak Isar? Ngeprul gitu. Jadi, ketika kemudian dibawa, apa diangkat itu, dia tuh bisa bisa ngeprul gitu. Nah, jadi, kalau kemudian dia kita aduk, dia basah, itu berarti dia perlu diberi penggembur. Biasanya saya, kalau misalnya ngompos gitu, mungkin teman-teman bisa mencermati di video tutorial saya. Misalnya, saya ngompos nih, ini baskom, sisa ban organik, udah saya cacah, terus saya kasih mol gitu ya. Ketika saya aduk, aduk, aduk. Terus saya kasih penggembur, aduk-aduk lagi. Nah, saya ngecek, apakah penggembur saya cukup itu dari mana dengan cara si baskom ini dimiringin nggak? Dimiringin. Kalau kemudian masih ada air yang turun, tandanya masih basah. Berarti apa? Tambahin penggembur lagi. Si air itu yang kita serep. Jadi, air itu jangan masuk ke komposternya kalau saya. Jadi, si air ini kita serep lagi pakai si sampah coklat itu. Yang mau yang serbuger gaji, mau yang daun kering. Kasih di situ. Supaya apa? Di aduk-aduk lagi. Nanti ketika kemudian kita miringin lagi, kita miringin lagi. Masih netes nggak? Kalau udah nggak netes, berarti itu sudah benar. itulah takaran kering yang kita butuhkan. Karena nggak mungkin sampai kering banget kan? Tetap basah. Tapi gimana sih caranya supaya kemudian kita tahu sampah kita ini bagus masuk komposter, masuk kompost pot, dan sebagainya. Yaitu ketika kita miringkan baskom tempat kita mengolah, itu airnya udah nggak ada di situ. Terserap oleh si daun kering, oleh si serbu kayu kita. Baru kemudian masuk ke komposter. Berdasarkan pengalaman, itu jauh lebih bagus hasilnya. Jadi, kompost kita itu ibarat kalau kita makan antara kita makan langsung telan sampai kita kunyahin dulu. Kalau kita kunyahin dulu kan maka badan kita bisa menyerap dengan lebih baik. Tapi kalau langsung telan ya badan kita tetap menyerap. Tapi kan mungkin tidak semuanya terolah dengan baik. Nah, kalau dalam proses komposting sama. Kita kasih serbuk gergajinya itu, penggemburnya itu ketika airnya itu ketika kita miringkan dia masih ada, kita kasih. Aduk lagi. Atau kemudian malah misalnya airnya nih ada di sini nih, Kak. Nah, di sini langsung saya kasih penggembur aja. Jadi, si penggemburnya spesifik buat ngeringin si air itu. Nah, begitu sudah kecampur semua yaudah. Coba dimiringin lagi, oh udah gak ada dia. Udah langsung masuk komposter. Itu kurang lebih tips memberikan penggembur supaya jauh lebih efektif lagi. Oke, soalnya kemarin saya nyoba kan pakai daun kering itu kok kayak tetap aja basah gitu ya. Mungkin bagus pakai. Sebukur gaji sih, Kak, kalau saya mau sarankan ya. Tapi daun kering itu bisa memang dengan catatan daunnya itu cukup kering. Cukup bisa nyerap air. Karena ada daun yang kering gak bisa nyerap air. Saya juga gak tahu kenapa begitu. Karena biasanya juga atau mungkin daunnya memang perlu dihancurkan. Ini juga mungkin salah satu tips ya, Kak. Daun kering seperti apa sih yang bisa nyerap air? Biasanya daun kering yang ketika kakak remes dia hancur. Tapi kalau daun keringnya diremes dia masih ngelawan balik. Tapi dia masih belum cukup kering itu. Dia masih biasanya dia gak akan nyerap air daun begitu. Tapi ketika daun kering itu ketika kakak remes dia sampai kerek terus bisa perul gitu ya. Sebetulnya ketika perul ini adalah material yang sudah cukup kering. Yang sudah cukup baik untuk kemudian menyerap kelembapan di dalam sampah kita. Salah satu ngeceknya seperti itu, Kak. Tapi kalau misalkan daunnya tidak cukup kering ya dia akan menjadi pelengkap nutrisi. tetapi tidak menjadi penggembur. Dia akan menjadi membuat sampah kita lebih kaya dengan aneka nutrisi dari daun itu. Tetapi tidak membuat sampah kita lebih kering. goal kita ngasih penggembur kan supaya kemudian sampahnya kering. Apa sih tujuannya sampahnya kering? Supaya sampah kering supaya kemudian ketika dia berproses dia lebih cepat. Mengurangi bau, mengurangi belatung. Supaya kita bisa ngompos lagi. Karena kalau tanpa pengering nanti nanti tiba-tiba kok kita kompos potnya banyak banget ya gitu. Kemudian komposernya kok penuh-penuh nggak bisa dipanen-panen. Karena apa? Karena tidak cukup kering. Gitu, Kak Kakak. Ada lagi? Waktu 9 menit? Silahkan. Atau mungkin sebaiknya pada saat kita mau ngemol itu sekalian diberi penggembur gitu, Mas. Atau penggembur itu diberi kalau memang terlalu basah baru diberikan atau sebaiknya dicampuri penggembur langsung gitu. Kalau begitu nanti penggemburnya sudah kehilangan fungsi, Kak. Karena dia fungsinya adalah untuk menyerap sampah keseluruhan. Bukan sampah malnya. Jadi mal ini kan saya coba analogikan dia kita seperti menghadirkan oki. Jadi di dalam sampah organik kita ini sudah banyak bahan makanan nih. Hanya saja dia tidak akan terolah kalau nggak ada yang olah. Nah yang olah itu siapa sih si bakteri yang kita hadirkan lewat mal itu, Kak? Makanya kemudian biasanya tahapannya kalau teman-teman perhatikan di tutorial saya saya keceretin dulu mal itu berikan diaduk rata dulu diaduk rata dulu supaya apa? Supaya kemudian si malnya ini bisa menyebar ke seluruh sampah. Baru setelah itu kita cek perlu dikasih penggembur nggak? Karena kadang-kadang ada loh sisa bahan organik yang tidak butuh penggembur lagi. Karena apa? Misalnya kayak tadi sampahnya Kak Diana gitu ya yang tadi digunting pakai gunting biru itu itu mungkin sudah nggak butuh mal lagi karena apa? Sudah cukup kering. kulit pisangnya kering terus ada aneka bahannya organik di sana itu cukup kering. Itu bisa jadi nggak usah pakai pengembur lagi. Tapi bisa jadi dengan kita diundikan mal dia kan jadi sedikit basah tuh. Nah, kita keringin dikit lah pakai pengembur itu supaya kemudian dia gembur masuk ke komposter kita dia bisa terolah dengan lebih baik. Jadi jangan kalau misalnya jangan di malnya jangan dikasih pengembur Kak. Nanti nanti yang yang ada malnya si pengemburnya. Padahal kita butuh mal ini buat membasahi melumuri semua sampah yang ada. Walaupun sedikit saja ya. Jadi bukan direndem mal. Bukan kemudian dituangin. Makanya mal itu pemahaman saya memang dia hanya sekedar dikeceretin aja kalau bahasa bahasa Jermannya mah dikeceretin aja gitu supaya kemudian dia bisa bisa rata lah lebih seperti itu. Silahkan Kakak kita masih punya waktu. Mas kalau untuk sampahnya itu kadang kan kita misalnya makan buah naga itu kan kulitnya dia kan lembek-lembbek bagaimana. Terus mungkin kulit jeruk itu juga teksturnya lain. Terus sayur itu juga beda. Nah itu untuk pembuatannya itu apakah misalnya saat ini kita makan buah naga terus nggak langsung kita masukin karena kita masukin sehari ini besok kita masukin yang sampah sayur besoknya baru buah naga lagi harus diselang-seling begitu atau gimana? Mempengaruhi nggak tekstur sampahnya itu? Enggak Kak. Yang mempengaruhi tekstur sampah adalah penyacahannya. Kalau Kakak masukin kulit buah naga cemplung langsung begitu ya makin lama terkomposnya. Kulit jeruk ngeprul gitu aja makin lama terkomposnya gitu. Tapi ketika Kakak memberikan sedikit perhatian saya nggak mau bilang usaha ya memberikan perhatian dengan mencacah kulit buah naganya jeruknya itu akan membuat proses komposnya nanti ketika Kakak ngaduk itu jauh lebih membahagiakan kalau menurut saya karena apa teksturnya jadi rata jadi rata kita jadi kayak melihat tanah tanah lagi jadi betul-betul nah nanti seiring berjalannya waktu Kak Novi, Kak Diana sama Kak Ishal akan semakin melihat wah kalau bonggol pisang gue harus lebih tipis misalnya seperti itu tapi kalau kemudian sampah kayak kulit buah naga ini mah gede-gede aja kulit semangka wah ini mah gede-gede aja kalau kulit jeruk bolehlah agak-agak tipis-tipis dikit tapi kalau menurut pengalaman saya yang paling tipis adalah biasanya daun daun-daunan daun pisang apa segala itu saya cacah agak sedikit tipis lah karena memang memang dia ketika nanti jadi ya segitu kulit telur ya kita perlu agak sedikit halus karena nanti ya hasilnya kulit telur lagi nah tinggal kita jadi punya bayangan akan jadi seperti apa baik Kakak semua tidak terasa sudah 5 menit lagi akhir dari kulit zoom sesi 2 ini saya ingin closing statement dong dari kakak-kakak semua dari Kak Diana dulu deh apa yang kakak rasakan setelah melakukan proses composting di rumah silahkan Kak 1 menit apa ya belum jadi tapi apa sih yang dirasakan ketika melakukan milah sampah apa sih yang kakak rasakan dalam prosesnya oke sebenarnya di awal memang ribet ya karena kan harus bikin komposternya dulu pengen juga punya lubang organik tapi belum ada nih mau pindah rumah dulu soalnya nah terus apa namanya saya cuma ini aja sih ngebayangin aduh enak nih kayaknya kalau bener-bener gak ada sampah organik tuh udah pelong lah ya jadi saya pengen berjuang aja sih biar apa sampah organik itu ya kita gak ngehasilin keluar gitu lah gitu meskipun saya juga belum tau akan berkebun gak ya gitu kan di rumah di Jakarta kan ya di gang ya begitu lah gitu cuma ya mungkin nanti bagi-bagi aja lah bagi-bagi pupuknya kalau udah jadi iya aplos dulu kakak Diana keren silahkan kan Novi apa perasaan kan Novi setelah melakukan proses composting ini lebih puas sih puas ya kak puasnya karena kita setidaknya gak mensubsidi sampah banyak-banyak gitu ya keren banget terima kasih kan Novi aplos lagi buat kan Novi ya kak mari kita sama-sama mengurangi subsidi sampah kita ke TPA kita olah sendiri dan siapa tau jadi lebih manfaat sebagai penutup silahkan kak Isal apa yang kak Isal rasakan setelah melakukan proses composting atau mulai milah apa segala macam iya makasih kak Andit setelah belajar ini saya jadi tau bahwa bisa ngurangin sampah dengan cara milah sampah ya dengan cara milah sampah bikin kompos terus kebutuhan untuk media tanam sepertinya mudah-mudahan bisa kurang saya oh biasanya bikin kompos bisa bikin sendiri jadi berarti kebayang bahwa jika memang dirapihin berarti insyaallah lebih mudah tinggal bikin yang tadi kak Andit saya dapat terakhirin saya itu bikin beberapa tempat bukan satu tempat komposternya karena belum bikin satu komposter secara secara besar ya dikit-dikit mungkin pakai karung atau pakai kompos pot sedikit-sedikit ditambah gitu kak Andit makasih kak Andit ya sedikit-sedikit yang penting semuanya bisa dipanen dalam hatian jadi kita tidak fokus dalam satu karung terus ditumpuk lagi disitu saran saya ande kata memang perlu memang ingin ditumpuk misalnya karungnya cukup besar itu paling tiga kali aja kakak-kak semua jadi tiga set aja misalnya tiga hari gitu ya tanah sampah tanah sampah tanah sampah tanah udah tiga hari udah ini buat udah biarkan dia ngompos nanti yang karung kedua buat tiga hari lagi karung ketiga tiga hari lagi kakak punya lima karung aja wah itu sudah keren karena nanti di hari ke enam kakak bongkar nih yang karung yang pertama lihat ya hasilnya berarti kan sudah lebih dari sepuluh hari kan selamat menikmati dan saya tunggu foto-fotonya mohon kenikmatannya jangan dikonsumsi sendiri saya juga pengen tahu gimana prosesnya kompostnya teman-teman karena inilah menariknya komposting sahabat semua yang baik yang hadir langsung walaupun menonton rekaman ini komposting itu menarik karena apa setiap dari kita punya cara kita masing-masing dalam mengompos dan tujuannya sama mengurangi sampah menghasilkan pupuk atau kemudian media tanam yang baik untuk lingkungan kita namun yang jelas apapun metodenya ternyata itu punya kontribusi yang luar biasa untuk kehidupan kita mendatang demikian kakak-kakak semua Kak Isal Kak Novi Kak Diana mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata dalam full zoom kali ini kita masih punya waktu sekitar sampai bulan depan sekitar 11 September di grup silahkan manfaatkan sebelum nanti kita bubarkan nanti selanjutnya bagaimana nanti saya pikirkan dulu apakah kita nanti punya grup telegram bareng untuk kemudian menampung teman-teman yang semua ikut batch-batch selanjutnya karena sudah ada yang japri-japri nih pengen ikutan belajar komposting online lagi mudah-mudahan semakin banyak yang ngompos dan teman-teman silahkan sharekan di media sosial hal-hal yang baik yang penting siapa tahu bisa menginspirasi karena kita butuh rame-rame ngerjain proses komposting ini supaya bumi kita jauh lebih enak lagi buat kita tinggali sama-sama terima kasih kakak-kakak semua sampai kita ketemu di grup WhatsApp sehat-sehat Assalamualaikum terima kasih kak Andi terima kasih kak Andi terima kasih kak Andi terima kasih kak Isah terima kasih mas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kak Andi